Ya, Radiranti, Tim Gabungan Pada Jambi dan Polisi Militer Duo Jambi Kamis Malam melakukan operasi pemberantasan anti-nakotika atau antik di sejumlah tempat hiburan malam di Kota Jambi. Dua pengunjung diskotik terbukti positif mengkonsumsi sabu setelah dilakukan tes urin. Tim Gabungan Pada Jambi dan Polisi Militer TNI Angkatan Darat menggelar operasi anti-nakotika atau antik 2021 delapan tempat hiburan malam di Kota Jambi disisir tim Gabungan Pada Kamis Malam 16 Desember 2021 diantaranya Pub & Bar Rigen, Pub & Bar VIV, Cafe di Java, Pub & Bar Raja, Pub & Bar 98, Diskotic Golden Palace, Cafe, Pub & Bar Vsoft, dan Diskotic Grand. Teratur resaksen nakoba Pada Jambi Kompenspol Thomas Panji Sub Sebandaru mengatakan dalam operasi ICO pihaknya melakukan tes urin terhadap puluhan pengunjung tempat hiburan malam. Pihaknya juga melakukan pengelidahan tempat dan pengelidahan secara selektif terhadap pengunjung untuk mencari peredaran nakotika. Asalnya dua pengunjung di Diskotic Grand ditemukan positif metametamin atau sabu-sabu. Setelah dites urin oleh tim Gabungan Pada Jambi yang sedang melakukan operasi anti-nakotika 2021 Pada Kamis Malam 16 Desember 2021. Kompenspol Thomas Panji mengatakan kedua orang tersebut saat ICO menjalani pemeriksaan lebih lanjut di Polda Jambi. Untuk menegah peredaran nakotika di wilayah Pada Jambi, terutama di wilayah tempat hiburan malam. Jadi hasilnya tadi sudah diperhatikan 27 tempat, ada beberapa tempat tutup, tapi ada beberapa tempat yang menegah, ada peredaran nakotika. Tadi ada dua dari beberapa sampel, ada dua orang yang terindikasi mengenakan narkotika. Sementara yang dua orang tersebut masih dalam kegiatan. Kegiatan ini akan dilakukan secara berlanjut, kita akan lebih membuat kegiatan tersebut. Pasti itu, karena memang niat daripada kegiatan malam ini adalah untuk menekan peredaran narkoba dalam kegiatan Nataru sedepan. Lebih lanjut, Iyo mengatakan akan melakukan kegiatan ICO secara berlanjut dan akan dilakukan dalam skala yang lebih besar. Timah Sanjaya, Cek TV Ngabari.